Snek Charming adalah kesenian rakyat tradisional India, yang mempertontonkan gerakan ular mengikuti alunan seruling pawang, seakan-akan sedang menari. Namun, benarkah ular dapat menari mengikuti iringan musik? Seperti dilansir dalam situs Popular Science, seorang ahli herpetologi, Robert Druse, menyatakan ular yang bergoyang dalam kegiatan Snek Charming tidak berhubungan dengan musik sama sekali. Sebab, ular tidak memiliki telinga eksternal, sehingga mereka tidak dapat mendengarkan suara sebagaimana manusia. Meski begitu, ular tidak tuli, mereka dapat merasakan getaran dengan baik. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh University of Queensland menemukan fakta, bahwa selain getaran, ular dapat mendengar dan bereaksi terhadap gelombang suara yang bergerak melalui udara. Meski begitu, bukan berarti ular dapat menikmati alunan musik sehingga membuatnya menari. Peneliti reptil dan amfibi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Amir Hamidi, menyatakan, ular tidak memiliki kemampuan untuk mendengar musik dan menari seperti dalam kegiatan Snek Charming. Apa yang dianggap sebagai tarian, adalah perilaku defensif ular yang dimanfaatkan oleh pawang, agar tampak seakan-akan hewan tersebut sedang menari. Saat pawang meniup serulingnya, ular bergerak mengikuti arah gerakan seruling karena merasa terganggu. Mata ular akan selalu bergerak mengawasi gerakan seruling sebagai sikap waspada. Perilaku defensif ular merupakan cara yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan dan gangguan di sekitarnya. Jika terjadi pada ular kobra, perilaku defensif yang dilakukan adalah dengan mengembangkan tudung, menegakkan kepala, dan menyemburkan bisa. Ular kobra tidak memiliki bisa secara terus-menerus. Setelah bisa habis, kelengjar membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk memproduksi bisa kembali. Periode satu minggu untuk memproduksi bisa, dimanfaatkan para pawang untuk menggelar tarian ular, agar tidak membahayakan. Selain itu, ada kemungkinan para pawang mengikir atau mencabut taring ular, dan menghilangkan kelengjar bisa, karena dianggap berbahaya. Menghilangkan secara sengaja taring dan kelengjar bisa ular, bukan hanya melumpuhkan senjata hewan tersebut untuk melindungi diri, tapi juga untuk mencari mangsa. Meski telah menjadi bagian budaya selama berabad-abad, snack charming justru menjadi ancaman bagi populasi ular di habitatnya, sebab perburuan ular di alam liar tidak dapat dihindarkan.